Sepak bola dimainkan secara tim atau beregu. Dalam permainan ini, terdapat dua tim yang masing-masing tim terdiri dari sebelas pemain. Masing-masing tim akan berusaha memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan bola. Sejarah olahraga sepak bola dimulai sejak abad ke-2 dan ke-3 sebelum masehi di Cina. Di masa dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Selama tahun 1800-an, olahraga ini dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1904, asosiasi tertinggi sepak bola dunia atau FIFA dibentuk, dan pada awal tahun 1900-an, berbagai kompetisi dimainkan di berbagai negara. Berikut ini adalah skema ukuran lapangan sepak bola dan perlengkapan yang digunakan dalam bermain sepak bola. Permainan sepak bola merupakan permainan yang memerlukan keterampilan dan kerjasama yang baik. Setiap pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota badan, kecuali tangan dan lengan. Hanya penjaga gawang yang diperbolehkan memainkan bola dengan kaki dan tangan di daerah gawang. Hingga saat ini, sepak bola merupakan permainan yang paling digemari di seluruh dunia. Dan dalam bab ini, kita akan mempelajari teknik dasar atau keterampilan bermain sepak bola.